Halo teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading, pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-teman ku apa kabar? Seperti biasa kita dalam prediksi umum bacaan tunggal, rasakan dengarkan, berharap ada ceritamu yang terbaca disini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Teman-teman ku apa kabar? Apa kabar kalian yang menonton? Kita mau lihat nih cerita apa yang akan hadir untuk kita. Happy, reverse. Oke, treasure island reverse dan sini aku lihat poisit dan time to go. Oh my god, oh my god. Ini keren, ini keren. Aku boleh katakan kamu siap disini, siap menjadi yang terbaik. Kamu siap dalam kondisi apapun kamu sekarang, ya. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan disini. Oke, teman-temanku, mana kartu yang satu? Sebentar. Mungkin juga disini kamu merasakan fase baru dalam hidupmu sudah dimulai disini, ya. Dan apa yang biasanya akan terjadi disini adalah orang-orang akan menanggapi kepercayaan diri kamu dan mereka akan percaya denganmu. Jadi, ini adalah waktu yang baik untuk memulai. Teman-temanku, kita lihat. Nah, itu ya. Poisit. Oke. Poisit dan time to go disini. Kayaknya kamu akan siap untuk, kalau ini semua cerita aku gandeng, kamu lihat dari awal. Happy in reverse. Ada satu hal disini yang membuat kamu tidak bahagia. Oke. Satu hal tentang apapun itu dalam kehidupan kamu. Treasure Island Reverse. Ya, ini artinya satu hal yang membuat kamu tidak bahagia tentang perasaan kurang. Tentang rasa kemiskinan yang kamu rasakan. Oke. Dalam kisah cinta mungkin ada banyak perasaan kurang yang kamu rasakan. Apakah tidak bisa menggapai seseorang? Atau jika hubungan yang sedang berjalan ada hal-hal yang tidak kena di hatimu. Tidak puas di hatimu. Oke. Apapun ceritanya, ya. Tidak harus dalam cinta. Poisit disini, teman-teman. Energi kesiapan darimu. Dari diri kamu. Dan kita lihat time to go. Kamu siap untuk melepaskan semua perasaan-perasaan yang tadi kita bilang. Perasaan kekurangan. Sadar akan rasa kemiskinan. Rasa yang kurang. Itu dia. Oke. Kamu dalam keadaan siap. Kamu dalam keadaan siap, teman-teman. Jika kamu sudah siap disini untuk melepaskan hal-hal yang lama karena ada time to go. Artinya kamu siap disini untuk memulai perjalanan baru. Oke. Artinya disini akan ada hubungan baru yang romantis, akan ada persahabatan yang romantis, cinta, atau apapun. Kamu siap untuk itu. Segalanya akan dimulai disini. Time to go. Kamu siap untuk melepaskan disini. Coba kita lihat, teman-temanku. Beberapa kartu lagi disini. Bahkan disini boleh dikatakan kamu siap membuka hati untuk hubungan cinta yang baru. Ya. Setelah ya. Baru yang lama ada energi yang terbuka dari diri kamu. Siap memberi dan menerima dari hati. Ini akan menjadi satu lain indah. Ini akan menjadi momen atau fase yang indah untuk kamu. Summer and growth. Wow. Ini keren sekali. Berikan lagi. Di sini ada confusion, illusion. Logging. Oke. Separation. Rebirth. Ya. Ada growth. Ada rebirth disini. Satu kartu lagi. Yes. Apology dan forgiveness. Kalau melihat energi yang hadir disini. Tentu saja ini tentang forgiveness. Tentang memaafkan. Gak tahu lah. Kalau ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan disini. Oke. Wish fulfillment. Baik. Under the deck. Di sini ada. Element udara ini ya. Air. Ada ace of air. Lalu kita lihat Gemini Libra Aquarius. Mungkin ada yang berzodiak Gemini Libra Aquarius. Teman-temanku. Ini juga bercerita tentang kejelasan. Oke. Kejelasan tentang wish fulfillment. Ya. Pemenuhan keinginan kamu disini. Ayo. Wow. Spark ya. Ada renewal. Ada pembaharuan disini. Ini energi segar sekali. Terasa segar sekali. Yuk kita bacakan teman-teman. Oke. Teman-teman. Kalau melihat tebaran ini. Akan diberikan kekuatan kepada kamu untuk menggunakan pikiranmu disini. Kamu akan melihat segala hal dengan jalur logis. Pakai logika. Oke. Ini biasanya kalau tebaran seperti ini. Ini kamu sudah melihat fakta adalah fakta. Oke. Masih ada dua kartu negatif. Is okay. Is okay. Karena energinya sudah masuk kepada energi. Memaafkan energi mengampuni. Teman-temanku. Growth and summer. Musim panas tiba. Setelah musim dingin yang membuat hatimu beku. Akan hadir musim panas disini. Winter. Summer. Ada kelahiran baru disini teman-teman. Ya. Kamu akan dipenuhi dengan ide-ide disini. Ada masalah-masalah yang disini akan terpecahkan. Yang mungkin ini adalah masalah yang mengarah pada pertumbuhan pribadi kamu. Kamu akan memiliki fokus mental disini. Ya. Ada banyak kebenaran baru yang akan muncul. Teman-temanku ini keren sekali. Ya. Kamu akan disini juga kamu akan memahami sesuatu dengan cara yang baru. Dengan cara yang baru. Itu yang paling keren. Baik. Satu kondisi dimana kamu disini punya kesempatan untuk membuang apapun yang tidak berguna untuk kamu. Segala hal yang lama. Ya. Karena ada banyak sekali energi-energi pembaharuan untuk kamu. Walaupun kita lihat ya masih ada illusion. Karena satu kondisi separation. Kalau hubungan cinta ini ada satu kondisi dimana mungkin kamu terpisah dengan seseorang. Kamu masih menginginkan itu. Tapi aku lihat energinya sudah masuk ke energi forgiveness. Ya. Apology dan forgiveness. Jadi disini ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan. Oke. Apakah itu dilakukan dengan tindakan atau tidak dilakukan dengan tindakan. Energi sudah masuk ke energi. Meminta maaf dan memaafkan. Wah ini bagus sekali. Ya. Ayo kita keluarkan kartu. Teman-teman. Apa setelah ini? Apa setelah ini? Karena ini adalah energi new life. Energi awal yang baru. Fase baru. Coba kita lihat. Not for you. Kita menyadari tadi ya. Kita kan siap untuk melepaskan hal-hal yang lama. Ya. Orang lamakah, situasi lamakah, kebiasaan lamakah, apapun itu. Not for you. Ini adalah satu kesadaran. Bahwa satu hal tidak tersedia untuk saya. Kalau kisah cinta. Saya tahu dia tidak suka saya. Saya tahu saya sudah diputusin. Apalagi intinya sebuah kesadaran. Bahwa ini tidak direzekikan untukku. Dalam cerita apapun. Apa setelah ini? Di bawah ada show mat, teman-teman. Kita lihat dulu. Oke. A leg up. Bantuan akan datang untukmu. Oke. Kalau kamu yang memilih sendiri juga di sini. Bantuan akan datang. Ini adalah spirit kamu. Yang membuat kamu berdiri kuat. Oke. Di kartu a leg up di sini, teman-temanku, kalau lah ini hubungan cinta, akan ada seseorang yang datang untuk, aku sering bilang, support energy. Untuk menggendok kamu. Oke. Oke. Kita lihat dulu. Nanti aku bacakan. Apa setelah ini? Oke. TikTok reverse di bawahnya ada no place like hope. Yuk kita bacakan. Aha. Apa setelah ini? Kartu divine timing sudah terbalik, teman-temanku. Di no place like home, itu energi terobosan, ya. Kita yang akan keluar dari zona nyaman. Oke. No place like home. Oke. Oke. Ini ada new life reverse di sini. Loyal heart. It's okay. It's okay. Karena aku masih lihat divine timing reverse. TikTok reverse. Ya. Teman-temanku, apapun itu, kamu akan diberikan kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Yang sedang kamu hadapi. Karena aku melihat ada S of R. Ada kekuatan mental kamu di sini. Untuk menghadapi apapun masalah kamu. Ya. Satu kesadaran tentang kamu harus melepaskan. Tentang ini bukan untuk saya. Ini tidak direzekikan untuk saya. Kamu akan kuat di sana. Secara energi, kalau kamu diri pribadi, kamu akan kuat di sana. Ada spirit yang menopang kamu. Spirit yang mendukung kamu. Oke. Walaupun di sini, ini kecemasan ya. Ini cemas tentang kapan ini terjadi, kapan ini diwujudkan, kenapa ya, kok belum, kenapa ya, kok belum ada perasaan seperti itu. Oke. Tapi kamu mampu menyelesaikan itu. Paling tidak, ya. Ini akan ada banyak bantuan ini yang akan kamu terima. Akan ada banyak bantuan yang masuk untuk kamu menyelesaikan apapun yang belum selesai. Hanya di leg up, syaratnya adalah meminta. Meminta tolong. Oke. Itu adalah satu hal yang rentan sebenarnya ya untuk dilakukan. Karena di sini kita harus meminta tolong atau di sini kita harus mengizinkan orang membantu kita. Oke. Harus terbuka untuk menerima bantuan. Karena bantuan banyak ini, apa, mengintari kamu. Ya. Di dalam cerita cinta, teman-temanku. Di dalam cerita cinta, ini kayak ada energi masuk. Nanti coba aku tepat lain Norman. Energi yang, wow, ini keren. Leg up ini. Kalau ini adalah pasangan yang akan masuk. Ini kita lihat juga ya. Gambarnya, Papa Beer dan Baby Beer atau Mama Beer dan Baby Beer. Di sini ada yang datang sebagai penolong atau ada yang masuk sebagai penolongnya. Artinya kita ingin menolong seseorang. Oke. Atau di sini, kamu yang membutuhkan pertolongan, ya, bantuan itu akan datang. Karena ini dua energinya. Jadi ada yang membantu, ada yang dibantu. Kalau kamu masuk sebagai penolong di sini, artinya energi yang melindungi, ya, kamu siap untuk itu. Dan kamu yang di sini merasa membutuhkan sandaran. Kalau ini hubungan cinta, ya, seseorang akan datang ini, teman-teman. Oke. Seseorang akan masuk sebagai penolong. Apakah ini hubungan lama, ini hubungan baru, aku nggak tahu. Energinya, apa ya, energi yang saling support. Oke. Yang satu, butuh untuk membantu. Yang satu, butuh bantuan. Ya. Berikan aku di energi E-Le-A. Masalahmu akan diselesaikan. Garden, titik temu. Titik temu. Ya. Bisa jadi tentang pertemuan. Bisa jadi bertemu orang-orang baru. Ada energi yang terbuka. Dari dirimu, dari seseorang di sini. Aku melihat kartu gunung. Berikan lagi. Oke. Oke, seseorang akan masuk. Saratnya adalah apa? Jangan jadi gunung batu, teman-teman. Izinkan seseorang masuk. Ya. Ini energi gunung. Yes, COVID di bawah. Apapun itu. Kalian akan melepaskan di sini. Ya. Akan melepaskan. Berikan aku gunung di situ. Kenapa ada gunung? Oke. Masih ada energi yang terpecah di sana. Oke. Baik, stabilitas. Under the deck-nya kartu hati. Cerita cinta akan dimulai. Cerita cinta akan dimulai, teman-teman. Gunclover, persahabatan, pertemanan, peluang dan kesempatan. Kunci. Ya. Kunci dan hati. Seseorang yang membuka hati kamu. Kalaulah aku mengartikan kartu gunung di situ. Ini ada beberapa energi yang masih. Ini mungkin masih tadi ya. Fase melepaskan. Karena kita masih melihat ada illusion dan longing. Logging itu keinginan ya. Dalam jangka waktu yang udah lama kamu sangat menginginkan. Oke. Ada peluang untuk itu. Ada potensi untuk itu. Masih ada crossroad. Semuanya tergantung kamu. Ya. Apakah kamu akan membuka hati kamu di sini. Karena ini garden untuk stabilitas itu. Karena aku lihat. Energi baru akan masuk. Oke. Jika ada yang datang di sini teman-teman. Kamu harus mengizinkan orang untuk mendukung kamu. Untuk membantu kamu. Untuk apa di sini. Kalau ini hubungan percintaan ya. Berkomitmen atau bermitra di sini. Ya. Bicara tentang kebutuhan kamu. Karena energi dari beer ini. Kita harus berbicara. Kita harus meminta tolong di sini. Ya. Memang tadi aku bilang apa. Itu adalah satu kondisi yang rentan. Tapi di sini kamu akan bertemu dengan kebaikan dan cinta. Ya. Jangan berharap orang lain membaca pikiran kamu. Jangan. Jangan. Oke. Kalau kamu kondisinya gunung di sini. Kamu masih beku. Tidak mau membuka hati. Ini energi-energi masuk juga gak bisa masuk. Ya. Ini akan ada cinta lagi. Cerita cinta akan dimulai. Baik teman-teman. Mungkin itu aja ya. Teman-temanku. Fase baru dimulai. Atau segera dimulai. Untuk beberapa orang. Ya. Oke. Teman-temanku. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Satu hal yang baru telah dimulai di sini. Seseorang akan masuk untuk kamu. Membawa cinta hanya tergantung kamu. Di kartu gunung ini tergantung kamu. Ya. Apakah kamu di sini terus mengizinkan diri kamu sebagai korban? Ayo. Buka diri. Buka diri. Tapi aku lihat ini kamu dalam energi yang berdiri di persimpangan untuk membuat keputusan. Karena ada pilihan di sana. Ya. Baiklah. Tidak panjang-panjang yang ini. Aku senang sekali membaca energi baru dimulai. Teman-temanku. Saya Aisyah. Ambil yang bisa diambil lepaskan. Tolak dengan tegas apa yang tak ingin diterima. Salam dariku sekian. Dan terima kasih. Daaah. Dan terima kasih.